Rasa lelah pun mengundang dalam diri, Asmari pun istirahat sejenak di sebuah bilik gubuk bersama dengan rekan penampang lainnya. Ia diajak oleh seorang mandor untuk bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sungguh mulia sekali hati sang mandor untuk memberikan pekerjaan untuk Asmari. Yang kala itu sulit mencari pekerjaan karena fisiknya yang memiliki kekurangan. Gini kronologinya itu dari awal Bu Asmari itu ya, semenjak dia itu ditinggal suaminya, anaknya masih berumur satu bulan kan waktu itu. Waktu itu rumahnya itu hampir robo mas. Setelah itu langsung saya ajak ke sini, diajak kerja. Ketika itu rumahnya, saya akan mencari pekerjaan untuk mencari pekerjaan. Hei! 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 Walau hanya mengandalkan satu mata, Bu Asmari tetap bekerja selayaknya pekerja lainnya. Pendengarannya pun hanya terdengar melalui satu sisi telinganya. Kita dapat melihat begitu besar perjuangan seorang ibu yang mampu melakukan apa saja asal sang anaknya bisa hidup. Semua pekerjaan penuh risiko, tapi menurut saya ini penuh risiko. Kenapa? Risiko tertimpa batu, cedera, dan lain-lain. Karena pekerjaan ini yang selayaknya tidak dikerjakan seorang perempuan. Tapi karena ada seorang anak dan ayah yang harus beliau cukupi, beliau lakukan. Meskipun pekerjaan seberat itu, beliau lakukan dengan semangat dan tidak pernah libur. Berat dirasa kalah harus dihadapi dengan kenyataan hidup yang kian hari semakin meningkat angka kebutuhan harian. Dengan segenap jiwa dan raga, Asmari lakukan demi Ifroh, anak semata wayangnya yang ia rawat hingga saat ini. Asmari pun merenung dengan keadaan yang ia rasakan saat ini. Hidup bersama Ifroh, seorang anak yang sangat ia cintai. Tak ingin menyanyiakan kesempatan untuk membahagiakan anak tercinta. Ifroh, sekut ntar ke ibu. Terima kasih. Terima kasih.